hai 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 bun siapa nih yang kayak aku masih ada stok daging di kulkas yuk kita bikin yang seger-seger karena udah bosannya yang sama yang bersantan kita bikin oseng mercon daging sati yuk ikutin videonya sampai selesai ini tuh enak banget dan bikin nambah-nambah nasi karena wangi dan dagingnya empuk cobain ya bun pedesnya tuh bikin nambah nasi nambah nasi lagi nggak bisa berhenti dan ini dia bahan-bahannya untuk dagingnya seperti biasa aku rebus dengan metode 5 30 sama 7 menit ya sambil menunggu rebusannya kita siapkan bahan-bahannya kita potong semua atau kita iris-iris kita rajang-rajang bumbunya ada bawang bawang putih bawang merah untuk cabai merah dan cabai kraftnya aku chopper aja ya atau kalau kalian gak punya chopper kalian bisa ikutin cara aku ya kalian bisa ikutin cara aku ya nah ini cara aku jadi kita blender kita potong-potong dulu cabainya biar nanti ukurannya rata ya kalau terlalu besar itu nanti lama juga dan pastinya nanti besarnya itu enggak cantik itu enggak sama seperti ini dan ini dia hasilnya ini caranya seperti di chopper dimatikan dinyalakan sebentar dimatikan lagi dinyalakan lagi ukurannya cantik ya sama ya lalu untuk seringnya ini kita gepet dulu lengkuasnya juga ya bun setelah itu kita tumis bumbu-bumbu tadi ini ini kita tumis bumbu-bumbu merahnya dulu sampai agak layu dan wangi baru kita masukkan untuk daun jeruk serai daun salam dan juga lengkuasnya ya untuk daun jeruknya aku masukin terakhir biar warnanya tetap cantik dan rasanya tetap seger ya nah setelah itu kita masukkan cabai yang sudah kita chopper kasar atau kita blender kasar ya dari sini udah kelihatan warnanya cantik ya bun Nah itu baru kalau sudah layu cabainya kita masukkan daun jeruknya satu misu misu lagi sampai wangi baru setelah itu kita tambahkan kaldu bubuk gula dan garam yang secukupnya lalu kita masukkan dagingnya yang sudah kita rebus dan cuci bilas tadi kita aduk sampai dia merata lalu kita kasih air sedikit biar bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya Nah itu biar makin enak aku tambahin satu sendok teh saus siram nggak usah banyak-banyak karena ini dagingnya cuman sedikit ya Mun ini tangkutnya terlalu nah ini dia tinggal menunggu sedikit lagi lebih meresap airnya ini warnanya udah cantik banget ya Mun kalian wajib coba ini di rumah jangan lupa komen kalau sudah di cook di rumah jangan lupa juga subscribe dan like comment di channel aku thank you assalamualaikum abone ol abone ol